Hai assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan video saya masalah pengukuran kabel data ini sudah saya tambah dengan LM358 rangkaian seperti ini nanti di akhir video akan saya tunjukkan cara desain dan penyolderannya bagi para pemula Oke kita coba saja kalian lihat ini belum diberi kabel ini untuk setting kualitas kabel yang kita inginkan ini saya setting di 100 milivolt jadi batas kabel bagus drop tegangan di kabel data 100 milivolt kemudian ini LED hijau untuk menunjukkan bahwa kabel datanya nyambung jadi saya cek 4 kabel Oke jadi bila kabel data ini masih bagus yang datanya saja ini akan menyala kita coba saja Oke kita coba Oke seperti ini belum menyala artinya masih belum belum ada beban tapi nyambung positif negatifnya dan ini kabel datanya juga bagus yang di tengah paham ya Bro kemudian saya coba beri beban kalian lihat bila blue masih menyala artinya kabel datanya bagus sesuai standar yang kita inginkan ingat cara settingnya di potensiometer ini Oke ini arusnya terbaca bro 648 kemudian saya coba kabel yang jelek saja langsung Oh ini bagus mana yang jelek Oke ini bagus saya coba kalian perhatikan positif negatifnya nyambung datanya nyambung kemudian akan saya tes kualitas dari kabelnya saya berubah kalian lihat langsung merah mantap bukan jadi saya rasa ini cocok untuk para penjual-penjual handphone di pinggir jalan kalian lihat manfaatnya jadi kita bisa menentukan langsung bahwa kabel data ini di luar kualitas yang kita inginkan kami Bro Oke lalu bagaimana cara penyulerana bagi para pemula Oke melanjutkan cara mengupur kabel data kalian perhatikan skematiknya saya menggunakan beban beban 7,5 ohm ini tergantung kalian tapi maksimum di 5 ohm jangan lebih 5 ohm 5 watt agar arus yang mengalir di kabel data sebesar maksimum 1 ampere ini hanya untuk menentukan bagus atau tidaknya kabel kabel data kemarin saya menggunakan meter untuk menentukan kabel data bagus sekarang saya akan menggunakan saya tambah op-amp saja op-amp yang saya gunakan 358 ini VCC ground pin 8 pin 4 positifnya pin 3 negatifnya pin 2 output pin 1 yang saya ukur saya ambil di positif saja saya ambil dari tegangan output sini di negatif outputnya ke pin 3 kemudian ini saya akan beri referensi tegangan kemudian saya menggunakan potensi meter saja ini Oke seperti ini saja saya menggunakan potensi meter Hai ini belum tahu nilainya nanti kita lihat kemudian outputnya saya akan mencoba ini dioda jadi bila ini lebih besar ini akan nyala jadi red bila kabelnya bagus sesuai yang kita setting disini sorry ini ada airnya ini saya menggunakan 220 Ohm saja dan satunya lagi ini yang saya belum tahu airnya tapi kira-kira nih VCC ini blue ini mungkin 330 Ohm jadi maksudnya Hai rangkaian ini sepertinya sederhana jadi bila tegangan di tiga lebih kecil dapat ada tegangan dipin dua maka yang nyala blue bila sebaliknya nyala red tapi ini belum tentu bisa bro memang ini sedikit sulit jadi nanti bila gagal bluenya tidak digunakan Oke saya coba saja Oke sudah ada ini 358 Hai saya menggunakan soket ini saya menggunakan 10 kilo Hai kemudian ini VCC ini saya menggunakan 100 kilo saja Hai agar tegangan disini lebih presisi Oke bagi para pemula kalian perhatikan untuk menentukan kaki IC kalian lihat yang ada lubangnya lambang bulatnya jadi ini pin 12345678 Oke saya menggunakan soket saja agar aman Oh ya satu lagi untuk karena ini kabel data empat yang akan saya tes jadi kabel kabel datanya tidak perlu diukur arusnya jadi akan saya pasang kabel data dua di dalam nanti inputnya oke saya ulang jadi kabel data ada empat buah Hai biasanya ini positif negatif positif negatif ini in ini ini out terlihat bro yang di input akan saya soft saja kemudian ini saya pasang ke ground lalu output satunya ke Hai ke resistor dan net Oke seperti ini saja ini VCC 220 Ohm paham ya bro jadi bila kita lihat menyala artinya kabel data oke oke saya pasang saja oke bro yang pertama kali saya pasang VCC di pin 8 dan ground di pin 4 kalian perhatikan VCC di pin 8 dan ground di pin 4 jangan sampai terbalik oke kemudian saya solder yang di pin 2 kalian perhatikan yang warna putih pin 2 ke potensiometer tengah ke potensiometer tengah dan 100 kg ke VCC potensiometer ke ground ini ground 100 kilonya terlihat bro yang dibawah ini ke VCC dan potensiometernya kemudian pin 3 saya ambil di ground output ground ini saklarnya adanya di ground terserah kalian tapi ini saklarnya ada di ground jadi ini ground output ke pin 3 kalian lihat terlihat bro Oke kemudian dari pin 1 atau w dan anode red kalian gabung ini kemudian R220 ke ground yang ini 220 ke ground kemudian 330 ini 330 ke VCC ke VCC Oke saya coba saja saya terakhir ini kabel data input kalian perhatikan data input yang ini 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 saya buat seperti ini karena masih percobaan jadi saya gabung saja inputnya jadi saya sengaja tidak saya potong karena mungkin ada perubahan di saya pasang di sini saja sementara oke ini sudah saya pasang di sini saja ini resistornya ini saya menggunakan 330 saja resistornya lednya hijau oke kita coba oke ini lednya warna hijau kemudian kita coba saja langsung saya menggunakan powerbank aslinya aslinya warna merah menyala oke kita set dahulu di pin 2 nya misalkan kemarin dibawah 100 mili kita set dahulu ini harus 100 mili oke 196 saya atur di 100 mili oke 100 mili jadi saya juga belum tahu standar kabel yang bagus berapa drop tegangannya pada saat arus sekitar 600 tapi berdasarkan percobaan saja kabel yang ada oke sudah 100 mili artinya bila drop artinya bila drop tegangan di kabel data melebihi 100 mili maka led merah akan menyala oke kemudian saya coba saja langsung kabel data oke saya beri beban kalian lihat jadi ini kabel datanya yang jelek paham ya bro mantap oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh